Bawas Lubangka Selatan melakukan pembentukan POKJA COVID-19 guna mengawasi penerapan proses selama pelaksanaan pilkada tahun 2020. Ketua Bawas Lubangka Selatan, Sahirin, mengatakan POKJA COVID-19 ini berperan untuk melakukan sosialisasi, deklarasi, dan dalam pengawasan pilkada akan melaporkan setiap tahapan kampanye yang digelar masing-masing paslon. Menurut Sahirin, jika para paslon dalam melaksanakan tahapan pilkada melanggar protokol kesehatan, akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan lisan, tertulis sampai dengan kepembubaran dan akan dikurangi masa kampanye bagi paslon. Kendati demikian, Sahirin mengatakan, sebelum menerapkan kebijakan dari POKJA COVID-19, pada tahap awal pihaknya akan koordinasi dan rapat teknis kembali bersama para LO masing-masing paslon. Perannya pertama, untuk melakukan sosialisasi, mungkin sosialisasi, salah satu bentuknya sosialisasi, dan kedua, deklarasi. Yang ketiga, kami juga pengawasan pemilihan kepala daerah akan melaporkan setiap tahapan pemilihan kepala kampanye yang dilakukan oleh pasangan pulau, nanti akan dilakukan seperti apa. Karena melanggar protokol kesehatan bagi pasangan pulau ada sanksinya, mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, sampai dengan nanti pembubaran dan akan dikurangi masa kampanye bagi pasangan pulau. Tapi untuk di awal mungkin kami akan koordinasi dan akan sosialisasi rapat teknis kembali. Sementara itu, penasehat POKJA COVID-19 AKBP Agus Siswanto memberikan apresiasi kepada Bawaslu. Sebab dengan membentuk tim POKJA ini, menjadi langkah yang baik untuk menghindari penyebaran COVID-19 di masa pilkada. Agus mengatakan langkah pertama yang harus diambil tim POKJA adalah merumuskan kebijakan. Bagaimana tim POKJA dalam menangani kampanye, perkumpulan masa, serta mengupayakan pemberian rasa aman bagi masyarakat yang akan menyalurkan hak suaranya pada masa pencoblosan mendatang. Saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa untuk Bawaslu karena responnya melihat situasi perkembangan COVID-19 ini di sini, walaupun masih diunakan video. Namun untuk menghadapi memilu, kita mengambil langkah yang konkret. Makanya di Bawaslu ini, saya sebagai penasehat, merumuskan kebijakan ke depan bagaimana kita menangani kampanye, kumpulan masa, kemudian bagaimana orang datang ke TPS di situasi ini tidak takut, bisa melakukan atau menggunakan haknya dengan baik tanpa ada takut untuk ketular. Makanya untuk protokol COVID-19 nanti ketika kita akan terus kita bahas, nanti melibatkan seluruh kepala desa untuk membuat satga-satga perangahan COVID-19 di desa masing-masing. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Blitung melaporkan.